Selamat pagi, selamat siang, Pak Arjanda Tahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian kita kali ini mendapatkan kehormatan, bisa berbincang-bincang dengan Pak Arjanda Tahar. Kita semua sudah kenal beliau, lelaki menteri energi general. Topik kita kali ini adalah isu yang mungkin belakangannya agak hangat, energi dari hidrogen. Kita suka dengar bahwa katanya hidrogen itu salah satu energi alternatif untuk masa depan yang katanya sangat ramah lingkungan dan sangat banyak resursusnya di kita. Pokoknya banyak sangatnya. Jadi sehingga kita berbunga-bunga juga. tapi persisnya kita ingin tahu, Pak Arjanda, apa sih sebenarnya energi dari hidrogen dan bagaimana kita mendapatkannya dan apa betul sangat ramah lingkungan seperti yang beberapa orang sebutkan. terima kasih Pak Wendy atas waktu dan kesempatannya. Ini adalah sebuah kesempatan bagi saya diundang oleh senior dalam acara yang patut kita dukung ini, inovasi dan teknologi untuk ini beri. ini acara yang saya baru pertama kali ini, para senior berkumpul kemudian punya ide untuk bicara teknologi. Ini benar-benar baru pertama. Saya pikir ini adalah sebuah acara yang dikelola oleh anak muda, startup, kemudian bicara tentang teknologi, inovasi. Gennya beda ini. Nah, karena yang mengelol ini para senior, kalau diundang, saya bilang, saya nggak ada waktu, Pak. Waduh, saya nanti dimarahin ini, Pak. Jadi terima kasih atas undangannya. Di sini juga kalau kita bicara dalam acara ini, bukan dalam rangka saya mengajarkan, saya lebih tahu enggak. Cuma berbagi, sharing pengalaman sedikit tentang hidrogen ini. Pertama, yang harus kita pahami dulu adalah apakah hidrogen adalah energi yang remah lingkungan. Jawabannya adalah iya dan tidak. Iya apabila dia dihasilkan oleh energi yang juga remah lingkungan. Karena hidrogen tidak tersedia secara langsung di alam ini, misalnya air, air tersedia langsung. Misalnya nikel, nikel bisa tersedia. Dia tidak perlu lagi diolah, dibentuk oleh sebuah kemikal proses yang lain. Hidrogen berbeda. Kalau minyak bumi juga sama. Kita bisa mengambil di tambang, kita drill, kalau ada reservoir di sana, kita menghasilkan minyak bumi atau gas. Hidrogen beda. Untuk itu, hidrogen itu terdiri dari berbagai macam jenis, tergantung dari mana kita memperoleh hidrogen tersebut. Menurut klasifikasi yang berkembang sampai hari ini, ada empat jenis hidrogen. Hidrogen yang pertama itu dinamakan dengan hidrogen jenisnya brown. Brown hidrogen itu apabila dia dihasilkan dari proses kemikal atau proses batubara. Asalnya itu dari batubara, kemudian dicampur dengan uap yang panas, menghasilkanlah dia karbon monoksida dan hidrogen. Ini dulu. Ini karbon monoksida dan hidrogen. Ini yang disambungkan dengan sin gas, sintetik gas. Ini brown hidrogen. Mari kita lihat, apakah brown hidrogen ini clean? Kalau dia diproses berasal dari batubara, dan apa yang dihasilkan oleh hidrogen ini berupa karbon monoksida, kemudian kita lihat lagi hasil dari pembakaran batubara ini. Nah, kebetulan untuk brown hidrogen ini, saya berkesempatan ke China tahun 2019, melihat sendiri prosesnya. Bagaimana hidrogen ini didapatkan lewat proses steam, air yang dicampur dengan dibakar ke coalnya, sehingga menghasilkan hidrogen dan karbon monoksida. Clean kah? Menurut pendapat saya, tidak clean. Karena energi inputnya, energi primernya itu dari batubara ya? Energi primer adalah batubara. Yang cleannya mana? Waternya iya. Tapi hasilnya sesudah itu. Hasilnya adalah karbon monoksida dan hidrogen sendiri. Nah, ini dulu. Nah, apakah hidrogennya murni? Bukan. Hidrogennya juga tidak murni. Banyak pengotornya di sana, segala macam. Dari batubara. Yang kedua, mari kita dapatkan batubara dari natural gas. Misalnya dari metana, CH4. Dilakukan, dicampur lagi dengan water, dikasih katalis, dapat lagi itu karbon monoksida dan hidrogen. Jadi dapat lagi sin gas. Jadi sin gas bisa diperoleh. Bisa dari gas metan, gas bumi. Bisa juga dari batubar. Nah, pertanyaannya. Gas CO-nya ini berapa? Oh, kita olah lagi. Jadi karbon monoksida didapatkan dari gas metan. Diolah lagi, dicampur lagi dengan H2O. Akhirnya keluar karbon dioksida. Nah. Jadi kita dapatkan natural gas, CH4, metana. Keluarnya adalah karbon dioksida dan hidrogen. Nah, karbon dioksidanya mau diapain? Ini dinamakan dengan gray hidrogen. Hidrogen abu-abu lah. Setelah pun nggak separah yang brown ya? Nggak separah yang brown. Makanya disebut gray lah. Kita bilang gray area atau apa. Ya, antara ya dan tidak. Terus orang pikir lagi, yang gray ini boleh nggak kita agak bersihkan? Oh, bisa. CO2-nya kita bersihkan lewat apa? Jangan di-venting ke atmosfer. Bagaimana caranya? Kita tangkap, kita kumpulkan, kemudian kita re-injekkan ke bumi. Wow. Nah, ada teknologinya? Ada. Nah, hidrogen yang didapatkan dari gas metan, yang menghasilkan CO2, CO2-nya di-injekkan ke bumi, maka ini dinamakan dengan blue hidrogen. Nah, ini hidrogen biru nih. Ya, kalau blue-blue lebih dekat ke green. Oh, benar. Ini storage-nya di-injek ke bumi ya? Storage-nya di-injek ke bumi. Nah, pertanyaannya gini. Loh, kalau men-injekkan ke bumi, artinya apa? Ini prosesnya seperti kita melakukan drilling reservoir, mencari reservoir dulu, reservoir yang di bawah sana. Reserva untuk oil and gas. Nah, syukur-syukur, CO2 ini bisa digunakan untuk enhance oil recovery. Misalnya, ada lapangan migas yang sudah tua. Kemudian dilakukan studi. Bisa nggak CO2 ini kita injekkan ke dalam perbumi? Sehingga gas bumi yang dihasilkan, bisa lebih ditingkatkan lagi produksinya. Ini yang dinamakan dengan proses enhanced oil recovery menggunakan media atau fluida CO2. Sekarang begini. Kita selesaikan CO2-nya dengan meninjekkan soalannya biayanya berapa. Jadi kita belum meninjau tentang sisi komersialnya. Nadi dengan batubara, batubara mungkin lebih murah dari gas bumi. Kalau gas bumi saja menghasilkan CO2, sudah jelas itu lebih mahal. Sekarang dibikinkan reservoir untuk meninjeksikan CO2. Bahkan lebih mahal lagi. Ini juga ada kaitannya. Wah, kita mau hidrogen. Tapi akhir-akhir ini, kempennya itu adalah banyak lembaga keuang dunia tidak mau membiayai eksplorasi oil and gas atau eksplorasi di gas bumi. Di seluruh dunia banyak kempennya. Pertanyaannya, kalau tidak ada gas bumi, dari mana dasarnya hidrogen yang bisa muncul? yang gray sama yang blue. Jadi kempen tidak ada investasi lagi atau dilarang atau dipersusah atau bunganya dibesarin. Mampukah kita mendapatkan hidrogen yang jenis gray dan jenis blue yang kompetitif? Kalau batubara masih banyak kita. Tapi jauh lebih kotor daripada gas bumi. Pilihannya, mau Pak atau gimana, bisa nggak kita mendapatkan hidrogen murah tapi juga sangat green. Ini bertentangan mungkin sampai hari ini dengan prinsip-prinsip dasar hukum alam. Ternyata hukum alam itu kalau mau murah, kebanyakan kotor. Nggak ada yang magic lah ya di dunia ini. Mungkin Tuhan juga mendesak manusia untuk selalu bilang pikirkan itu. Gimana caranya? Jangan mau enaknya saja. Mau murah, tapi bersih. Ya tunggu. Gunakanlah akalmu untuk berpikir sehingga yang kotor ini bisa jadi bersih. Tapi ada konsekuensinya. Ada kos di balik itu. Ini baru tiga jenis hidrogen yang kita bahas. Terus ada yang mengatakan ini, ada nggak hidrogen yang benar-benar murni dan green? Ada. Kenapa? Air itu komposisi kimianya H2O. Oh ada H2O di sana. Nah, dengan proses yang damakan dengan elektrolisis, dengan menggunakan listrik tapi. Ini beda. Yang tadi itu, kalau kita bicara tentang gas metan, itu menggunakan steam panas. Kalau yang di brown hydrogen, menggunakan gas gasifikasi, dengan heat juga. yang satu ini menggunakan listrik, elektrolisis. Nah, bisakah hidrogen dihasilkan oleh bahan bakar yang green? Atau bahan bakunya yang green? Juga oleh listriknya yang green? Bisa? Kalau kita mau bicara tentang hidrogen yang green, benar-benar clean, ada elektrolisis dari water, menggunakan listrik dari EBT misalnya. Nah, listriknya harus EBT. kemudian baru menghasilkan hidrogen yang murni. Nah, kebetulan kalau bicara yang satu ini, hidrogen yang murni ini, saya berkesempatan untuk membantu sebuah company dulunya. kita berencana membuat hidrogen dari air laut. Oke. Dari air laut. Listriknya dari mana? Jadi, kita desainkan sebuah platform di tengah laut. Nah, tengah lautnya itu harus punya di laut dalam. Kenapa? kita membutuhkan beda temperatur di dasar laut yang dingin dengan yang di permukaan yang panas. Namanya, prosesnya namanya Ocean Thermal Energy Conversion. Orang bilang itu out-tech ya ya? Out-tech. Nah, out-technya menghasilkan listrik dengan beda temperatur yang optimum itu sekitar 20 degeri di bawah 4 degeri 4 degeri Celsius di atas 24 atau 23. beda temperatur yang 20 degeri ini menggunakan fluida kerja yang bisa menjadi uap pada saat temperatur 24 degeri kemudian dia mengkondensasi pada temperatur 4 degeri. Nah, siklus rengin itulah yang men-generate listrik. Karena di tengah laut jauh dari mana-mana kalau listrik yang kita alirkan ke darat bisa. Jadilah listrik tapi kan panjang. Losisnya juga panjang. Nah, muncul ide bagaimana platform ini kita taruh di tengah laut kemudian kita pasang ekipmen untuk elektrolisis. Jadi, yang nanti diambil dari platform ini adalah hidrogen murninya ini. Ini benar-benar hidrogen yang sangat murni. Diproses dari yang green air laut menghasilkan hidrogen yang juga murni. Nah, ini hidrogennya boleh dibilang hidrogen military grade lah Pak. Bagaimana dengan cost-nya? Bayangkan, kalau kita menghasilkan listrik dengan otek itu cost-nya bisa dibandingkan dibandingkan dengan listrik dari batubara misalnya. Batubara mungkin di mulut tambang bisa 5-6 cent per kilowatt hour. Kalau dari otek itu bisa di atas 20-30 cent kilowatt hour. Ini baru listriknya saja. Kemudian proses elektrolisisnya juga perlu biaya. Nah, inilah kembali lagi kepada hukum alam hukum alam yang bersih tapi ada cost-nya. Karena dua kali konversi itu artinya juga terjadi inefisiensi kehilangan kursus itu. Benar. Nah, kembali lagi kepada apa yang kejadian di dunia sekarang. 99% hidrogen yang dihasilkan itu berasal dari brown, gray, dan sedikit blue. kurang dari satu persen yang baru bisa menghasilkan hidrogen yang green. Itu kebanyakan yang satu persen itu dari apa, Pak? Dari elektrolisis air biasa. Air biasa. Itu energi inputnya dari listriknya. Nah, ini harus dipertanyakan juga. Orang menyebutnya green karena elektrolisis. Kalau kita gali lagi. Jangan-jangan listriknya tidak berasal dari renewable. Kenapa kita suspect di sana? Renewable, yang bisa renewable yang dijadikan base load. Jadi, kalau kita memproduksikan hidrogen biar murah, plan efisiensi, bukan plan efisiensi, running plan tersebut, manufacturing atau elektrolisis plan itu, itu harus di atas 50%. Dalam setahun, ya, nggak boleh terjadi apa, misalnya untuk overhaul, untuk maintenance, dan lain-lain, sehingga availability faktornya itu tidak mendekati di atas 50%. Nah, biasanya kosnya akan lebih mahal lagi. Nah, coba bayangkan, kita rencanakan membuat elektrolisis plant, menggunakan pembangkit listrik dari angin. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Usah lah. Intermittent. Ya. Mungkin nggak kalau kita hasilkan dari solar TV? Oh, nggak mungkin juga. Ya. Kalau kita mau cari source-nya lagi secara path-up prosesnya. Terus tinggal apa opsinya? Air atau geotermal? Iya. Air atau geotermal. Nah, kita lihat, tidak seluruh dunia, tidak dunia ini dibagi oleh yang maha kuasa, tidak semua negara punya geotermal. Iya. Betul. Ya, sekarang ininya, apa, source-nya makin mengecil. Kemudian apa lagi? PLTA, naik air. tidak semua negara punya PLTA. Nah, terus gimana? Oh, kita membuat elektrolisis dimana? Ada di Arab sana, di mana misalnya di Qatar, di UAE, menghasilkan hidrogen dari metan mereka. Mungkin nggak mereka menghasilkan hidrogen dari etroxsis? Mungkin. Tapi lihat listriknya dari mana? Kemungkinan dari hidrokarbon. kalau yang dari air itu, dulu ada sempat kepikiran dari pembangkit naga air hidro. Di mana? Ada yang besar jauh, di Papua, di Mambramo. Ada kepikiran ide. Mungkin naga lesikan dari situ, terus nanti ditransportasikan, sekalipun belum apa-apa dihitung-hitung. Halnya luar biasa. persyaratan listriknya. Biar green hidrogen yang berasalkan elektrolisis bisa kompetitif dibanding dengan lain, syaratnya itu listriknya, katanya dari penelitian, dari data yang saya punya, listriknya harganya harus di bawah 3 cent per kilowatt hour. 3 cent itu sekitar 400 rupiah lah, 450 rupiah per kilowatt hour. Nah, di Indonesia kalau kita mau bikin green hidrogen, di mana listrik yang 450 rupiah? Ada. Kalau nggak salah, saya pembangkit listrik PLTA besar di isi gura-gura yang digunakan untuk Sumatera Utara itu, kalau nggak salah saya, itu di bawah 3 cent apa 2 cent per kilowatt hour itu. Yang untuk bauksit, untuk alumina. Nah, itu bisa. Nah, di mana lagi? Yang kayak di membrano, atau ada lagi sumber di Kalimantan Utara sumber yang besar itu bisa menghasilkan listrik dari per megawatt. Bisa. Tertentu sekali tempatnya ya? Nah, tertentu sekali tempatnya. Kalau kita benar mau push ke arah hidrogen. itu kan ya pertama tadi Bapak bilang boleh tempat karena perlu head yang besar, debit yang besar, nggak banyak tempat yang seperti itu. Kalau toh ada, ya non jauh di sana. Sementara penggunanya mungkin di Jawa atau di kota besar. Ada transportasi yang juga nggak mudah juga. Akhirnya nambah kos dan nambah kos dan nambah emisi, karena transportasi juga kan membutuhkan energi lagi. Jadi ini menjadi kompleks lagi. Kalau benar-benar green. Benar Pak, yang dibilang menggunakan kapal. Kapalnya apa nih? Kalau pakai MFO, marine fuel. Gimana ini? Dicampur ini. Kalau nggak harus menggunakan LNG. Lebih green lah. Makanya sekarang itu disarankan kapal-kapal pengangkut itu untuk berbahat bakar LNG. tahun keberapa nanti itu akan diimpos. Tentu kos lagi. Kembali kita kepada Grimm lagi. Gimana kalau kita membangun listriknya dari ciri rata? Kita ciri rata dari jati luhur atau apa yang coba berapa per kilowatt di sana? Nggak mungkin di bawah 30. Ya. artinya apa? Green hidrogen benar kita bisa menghasilkan produk yang lebih hijau. Namun demikian kosnya juga tinggi. Sebagai gambaran saya juga melihat studi sedikit terhadap komersialisasi dari jenis-jenis hidrogen tadi. Dari garis besarnya bau yang paling mahal itu secara intuitif kita mengatakan yang paling murah itu brown. Brown itu bisa antara 1 dolar per kilogram hidrogen yang dihasilkan. 1 dolar per kilogram. Saya nggak bayang di dalam satu. Nanti saya kasih bayangannya adalah bayangannya kalau membandingkan LPG 3 kilogram kita mendingkan dengan LPG. LPG subsidi 3 kilogram berapa? 18.000 sampai 20.000 kalau gitu 1 kilogram LPG subsidi sekitar 6.000 rupiah atau sekitar berapa kurang dari 5 sen 50 sen per kilogram. Jadi mungkin para pendengar bisa membayangkan bahwa kalau kita menggunakan sumber energi LPG LPG itu sekitar yang subsidi 50 sen per kilogram. Kalau kita mau menghasilkan hidrogen dari batubara itu sekitar 1 dolar per kilogram. Jadi kebayanglah ini sama-sama sumber energi 1 LPG 1 lagi hidrogen. Ini yang paling lurah saja itu ada 1 dolar. Tapi kalau LPG tanpa subsidi mungkin sama tergantung dari CP Aramco fluktuaktif mungkin sekitar per kilogram itu bisa 9.000 10.000 rupiah per kilogram yang non-subsidi. Jadi sekitar 80 sen 90 sen per kilogram itu non-subsidi LPG. Nah hidrogen yang dari Brown ini komparable dengan LPG yang non-subsidi. kebayang dulu basisnya sebelum kita bicara ini mahal ini berapa sih? Nah yang bisa dipakai oleh masyarakat umum ya LPG aja lah kita pakai. Kemudian lanjut yang lebih mahal sedikit grey. Grey itu sekitar 1,8 dolar per kilogram. 1,7 1,8 dolar per kilogram. Nah udah mulai gak dua kali lipat ya. Kemudian kita bicara yang blue yang CO2-nya kita injekkan ke perut bumi. Naik lagi harganya. Sekitar 2,2 2,3 dolar per kilogram. Nah masuk ke green ini bernonor green itu itu sekitar 4,8 dolar per kilogram. dua kali lipat dari yang blue. Sekarang mulai pikir nih. Apakah hidrogen adalah sumber energi masa depan? Jawabannya saya ulang lagi di awal. Iya dan tidak. Ini harga ini udah bukan hanya di mulut dalam arti kata bukan hanya di pabrik termasuk udah harga di customer. Tapi tetap sangat mahal udah gak mungkin. Tunggu customer tergantung. Kalau diproduksi di Papua customer di Jepang beda lagi. Ini yang tipikal. Jangan sampai transportnya keliling dunia itu harganya sama gak mungkin. Karena mentransfer hidrogen juga gak gampang. kalau kita gak mau dipresurize temperaturnya temperatur ruang volumenya gede banget. Volumenya gede sekali. Dan atau kita kompres lewat sebuah tekanan. Tekanannya besar sekali. Sekitar 5.000-10.000 PSI hidrogen itu. Perbandingannya 5.000 kira-kira berapa? Kalau ban mobil itu 35 PSI ini kita harus mengkompress kali 15 kali lipat dari ban mobil untuk bisa diteransport. Atau kriogenik dia minus sub zero temperaturnya KLNG di bawah lagi KLNG. Perlu kalau kriogenik itu material untuk tabungnya dan lain spesial. Kalau enggak dia tas hancur dia. Panjang lagi ceritanya. Menjadi krusial jarak tempuh antara di mana dia diproduksi dengan di mana dia mau dipakai. kalau dilihat begitu kelihatannya kan paling tidak dalam waktu dekat ini kalau dipakai untuk paling-paling kan itu kalau terpaksa gunakan hidrogen itu keuntungannya dia lebih mudah ditransportkan sehingga untuk transport lebih bisa dipakai tapi kalau kita sifatnya untuk power plan untuk jaringan tentunya ngapain kita konversi ke H2 dulu mungkin bisa langsung itu ya benar jadi kalau mau efisien misalnya dari gray hidrogen yang dari gas metan kenapa nggak gas metannya aja selangsung jadi PLTG industri kalau brown yang dari batubara yaudah jadi PLTU aja batubaranya keunggulan hidrogen itu adalah mereka bisa digunakan sebagai fuel cell untuk elektrik untuk transportasi dimana batubara nggak bisa untuk pembakaran di mobil kalau langsung nggak bisa langsung pertanyaannya kalau digunakan kenapa nggak gas metan aja langsung ke mobil bisa nggak banyak kok kendaraan yang orang bertanya lagi loh kalau berasal dari gas metannya gas metannya langsung kenapa harus jadikan hidrogen BBG itu ada yang bisa dari metan kan ya iya si NG itu gas metan iya iya bukan LPG iya iya betul kalau lagi posisinya dimana jadi karena gini Pak saya berapa kali itu lihat ada ikut seminar begitu ada para pakar energi di aviasi di penerbangan itu mengatakan bahwa salah satu yang promising itu adalah liquid hidrogen LH2 karena kalau pakai baterai pakai apa itu nggak memungkinkan pesawat itu selain biofuel yang paling mungkin di masa depan itu adalah katanya liquid hidrogen tapi pertentangannya banyak karena masalah safety dan segala macam itu belum tapi ada yang udah nyoba Pak rupanya katanya harganya mungkin gimana gimana dari sisi kalau seandainya dihasilkan hidrogen itu adalah green kemudian juga persyaratan dari sergi keekonomian bahwa listriknya di bawah 3 sen kemudian running operasi dari hidrogen ini bisa di atas 50% dalam setahun untuk menghasilkan yang murah apalagi kalau masalah safety manusia diberi akal untuk berpikir biar yang namanya keamanan dari sebuah operasi teknologi insya Allah itu bisa dikirkan caranya dan banyak teknologinya untuk keamanan ini kalau dari sisi volume gimana Pak karena energy density dibandingkan baterai menurut yang saya pelajari memang hidrogen ini lebih unggul kenapa kalau baterai misalnya baterai sekarang baterai sekarang paling jauh berapa mungkin Tesla berapa sekarang sampai 500 km kalau hidrogen itu tergantung dari besarnya tabungnya saja semakin besar tabungnya semakin banyak hidrogen persis seperti bahan bakar yang lain BBM yang lain solar bensin dan lain kalau mau kita panjang lagi jauh lagi jarak tempunya tinggal diperbanyak aja liquid hidrogennya di dalam mobil tapi kalau baterai kita gak bisa memperpanjang kenapa ketersediaan tempat dan beratnya hidrogen seperti BBM yang lain bisa kita perpanjang jarak tempuh tergantung volume yang kita inginkan kita desain ini salah satu keunggulannya hidrogen dan bersih gak bersih bersihnya kita klik lagi kalau hidrogennya bersih kemudian udara buangnya dikenal pot jelas bersih karena ini adalah elektrik vehicle bedanya hidrogen ini jadi pemikiran orang menggunakan hidrogen ini kira-kira seperti ini mungkin ya kalau baterai memerlukan nikel di katodanya bisa nikel manganis atau kobal NMC atau pakai ion fosfat dan lain-lain nah komponen baterai itulah yang digantikan oleh hidrogen kira-kira fungsi dasarnya gitu keduanya sama-sama menghasilkan listrik makanya kalau yang berbakar bakar baterai disingkat itu bukan elektrik vehicle disingkat dengan BEV baterai electric vehicle kalau yang berbakar bakar hidrogen disingkat dengan fuel cell FCEV fuel cell electric vehicle nah dari sisi itunya sama hanya membedakan satu pakai baterai yang satu pakai hidrogen hidrogen prinsipnya juga seperti baterai elektron hidrogen yang terjadi dari proton dan elektron yang proton yang lewat nanti membrannya yang positif yang negatifnya lari untuk mencarging untuk menghasilkan listrik elektron persis seperti baterai-baterai menggunakan litium sebagai apa yang untuk elektron yang berpindah di katodanya itu ada yang seperti tadi ada manganis ada niko ada kobal dan lain-lain tapi kan kalau baterai itu kan sebenarnya dia hanya apa namanya energy storage-nya aja tetap aja di perlu energi benar kalau dihitung lagi misalnya di di Cina saya baru nulis juga bahwa 60% energi mix di Cina itu adalah di atas 60% adalah batubara mungkin 2 per 3 65 66% itu batubara di sini bagaimana kita di Indonesia di Indonesia juga sama kita itu energi mix kita batubara sekitar 50% 50% kita batubara saya baca emission factor emission factor kita kan di grid itu sekitar 0,8 itu kan dihitung dari energi mix itu masing-masing emission factornya berapa mungkin di pro rata benar nah kalau kita punya 50% kalau gitu kapan kita menjadi green semuanya nah ini apa mungkin topik yang berbeda lagi kita berbeda dengan negara lain coba kita lihat ini view-nya mungkin kalau pendengar nanti kalau ada yang setuju mohon dimaafkan kita itu sewaktu kami di kementerian SDM yang kita genjot itu adalah elektrifikasi rasio rasio bagaimana masyarakat bisa dialiri listrik itu dulu biar masyarakat bisa mendapatkan menikmati apa yang namakan dengan pembangunan dari sisi listrik energi maka sebisa mungkin elektrifikasi rasio itu sebelum 2014 itu mungkin elektrifikasi rasio itu sekitar mungkin di bawah 90% Alhamdulillah 2019 itu 99% elektrifikasi rasio kalau menginginkan elektrifikasi rasio yang masif yang banyak masyarakat salah satu syaratnya harus mampu untuk membayar listrik ini jangan sampai dia bisa menginstolnya bisa masuk tapi bulanannya tidak mampu bayar salah satu caranya yang murah yang apa yang murah adalah batubara nah ini mohon dipahami kalau gitu kita ini tidak menuju green mohon dipahami dulu kalau BPP apa namanya harga pokok produksinya asalnya kebanyakan dari green dari EBT harganya tentunya akan naik akibatnya tadi Bapak bilang affordability dari masyarakat ya enggak semuanya bisa sehingga elektrisasi rasionya enggak bisa kita sampai 100% nah kita bikin strateginya waktu itu salah satu strateginya adalah di wilayah wilayah dimana fossil based power yang mungkin mahal kalau diesel jelas lebih mahal nah itu menjadi priority kita untuk digantikan dengan renewable energy pulau-pulau terluar yang masih banyak diesel yaudahlah kita ganti dengan renewable energy sekalipun dengan harga lebih tinggi kemungkinan kalau tidak dikombain dengan baterai nah ini masalahnya kalau dikombain dengan baterai dia akan lebih mahal jadi masuk ke grid juga namun demikian sekian persen sumber energinya itu dari dari hari nyoboh jadi selama ini membakar dieselnya dalam sehari misalnya seribu liter misalnya sekarang dengan adanya apa matahari atau wind berkurang jadi 500 liter bukan seribu nah 500 itu penghematan jadi tidak bisa serta-merta kenapa karena nyoboh energi banyak intermittent tidak tersedia selalu setiap saat sayangnya kalau yang matahari ini kita itu butuh energi listrik malam hari energi ini tersedia malam hari ini juga kendala nah sekarang kita Pak kalau gitu kita kombinan baterai mari kita lihat baterai sekarang per k-tower kalau baterainya berdasar dari LFP lithium iron phosphat itu bisa sekitar 15,5 sen per kilowatt menggunakan nikel misalnya nikel nikel manganis kobal NMC 8-11 itu bisa sekitar 11 sen per kilowatt kalau kita kombinan dengan solar PV solar PV berapa Indonesia 6 sen 7 sen 7 sen per kilowatt ditambah baterai yang paling murah sekarang 11 sen itu 18 sen per kilowatt di atas 2000 dolar eh 2000 rupiah per kilowatt berat berat nah itu memang strategi untuk menjadikan sumber energi kita lebih bersih perlu waktu dan perlu perencanaan yang matang harus dimulai harus dimulai harus dimulai tapi perencanaannya harus matang harus realistis juga dengan kemampuan kita benar masalahnya kita mungkin beberapa teman yang bersemangat karena apa didesak dengan apa yang kita masukkan di dalam NDC komitmen kita di Paris Agreement ya kita pahami itu coba kita lihat ini cerita sedikit tentang gimana strateginya Amerika seperti apa mari kita lihat mungkin tapi gak apa-apa kita lihat gimana cara berpikir orang Amerika Amerika dia tanda tangan Kyoto protoko kemudian dia pull up dia tanda tangan Presiden Amerika tanda tangan di COP21 di Paris kemudian zamannya Trump kalau gak Presiden Trump dia pull up kira-kira kenapa dia pull up ya Pak coba kita lihat mereka dari sisi dagang bersama dengan China 62 per 3 energi mix China itu berasal dari Batubara oke waktu di COP21 atau di Kyoto protokol harus mengurangi gas emisi bagi yang punya pembangkit coal power plant harus dipasang alat sehingga emisi gas buangnya bisa lebih green caranya bagaimana pasang yang dinamakan dengan NOX knockout gas-gas yang NO semuanya di di knockout dikurangin dihilangkan SOX knockout dihilangkan di sini itu sebelum kecerobong bagaimana caranya hilang kemudian heavy particle hilangin juga tiga yang harus dihilangkan jadi coal power plant ini bisa lebih green sayangnya kalau menghilangkan tiga ini satu komponen kosnya itu satu cent per kilowatt hour jadi kalau tiga dihilangkan tiga cent per kilowatt hour Amerika bilang apakah di negara China sana dia memasang tiga komponen ini enggak kalau enggak masang Amerika harus pasang dia bilang angkos energi saya tiga cent lebih mahal daripada di sini tiga cent itu banyak banyak Pak apakah kami harus dipenalti dengan tiga cent per kilowatt hour ini pertanyaannya apakah kami kami ini adalah bangsa Amerika harus kena penalti tiga cent per kilowatt hour sementara di negara lain tidak melaksanakan itu dan di sisi lain kita hidup di bumi yang sama bayangin kalau Amerika aja berpikir begitu apalagi kita kalau kita mau survive mungkin harus lebih realistis yang melihatnya itu kira-kira apa yang saya baca dari strategi di negara lain kenapa mungkin persisnya saya enggak tahu Pak karena enggak ada dokumen yang mengatakan kita pull out dari Kyoto protokol ini kita pull out dari enggak ada saya juga enggak tahu ini hanya bacaan kita dari luar kira-kira salah satunya mungkin ini terima kasih terima kasih terima kasih Arjandra membuka mata kita bahwa apa namanya tadi yang kalimat Pak Arjandra pertama itu bahwa Tuhan minta kita berpikirlah tidak ada tidak ada sesuatu kalau dalam kaitannya dengan energi yang ramah lingkungan murah dan mudah didapat tanpa mikir enggak ada semuanya ada plus minusnya kita harus pecahkan itu samping tadi kita juga harus terterapkan itu secara proporsional karena juga kita harus lihat bukan hanya dari sisi energi Pak ya dari sisi apa yang namanya ekonomi kita masyarakat kita itu semuanya ya makanya susah jadi orang pemerintah dan satu lagi Pak Wendy mungkin inilah ladang amal kita dengan kesusahan seperti itu kalau bisa memecahkan masalah itu itu adalah semoga amal ibadah kita kalau enggak nanti dimana playing fieldnya bagi para ilmuwan untuk berkontribusi menjaga bumi ini ya dikasih lah yang susah-susah ini tolong berpikir biar tertantang kalau yang mudah-mudah mungkin Pak Wendy enggak bicara seperti ini hari ini yaudah terselesaikan orang-orang lain cuma yang begini masih ada beberapa yang salah persepsi kemudian euforia berlebihan yang ini yang ingin kita luruskan itu saja harus realistis sekalipun kita tetap optimis kita berusaha tapi kan harus realistis supaya kita tahu dimana kita berpijak menuju kemana benar benar kata Pak Wendy tadi tidak mudah menjadi orang pemerintah aspek dalam pengambilan keputusan aspeknya banyak jadi kacamatanya enggak bisa seperti ini harus buka lebar kenapa nah saya kesempatan ini juga menyampaikan beberapa kali saya tulis di Instagram dan Facebook saya umumnya itu adalah pengingat buat saya sendiri mungkin pada saat dulu saya membuat kebijakan kami dengan Pak Jonan gitu kebijakan tentang apa nah saya membuat latar belakangnya ada ada apa ada tulisan yang berkaitan dengan teknologi dibalik kebijakan kebijakan apa misalnya saya menulis tentang dimetit letter DME call to liquid nulis tentang apa lagi baterai berkaitan dengan tambang nikel kenapa kebijakan kita di nikel seperti apa memang enggak secara straightforward kesana tapi tulisan itu adalah tulisan pengingat pengingat bahwa dulu pernah ada kebijakan di bidang ini tapi latar belakang sisi teknologi sisi apa sainsnya ada di mana itu kira-kira yang bisa selalu sebenarnya kita ambil kebijakan di pemerintah itu ada rasionalitas di belakangnya yang kita tidak ideal tapi kita upayakan itulah seoptimal untuk kepentingan masyarakat ya Pak ya mungkin sampai begitu sampai tidak bisa memuaskan semua orang tidak seperti 100% diharapkan itu kadang-kadang yang harus dihadapi iya iya oleh kita kan Pak Arjanda terima kasih banyak mudah-mudahan enggak bosan kalau misalnya ada hal lain yang kita ingin bertanya kepada Pak Arjanda lagi ternyata pengetahuan Bapak sangat banyak selain pengetahuan sebagai apa namanya sebekas orang pemerintahan tapi juga yang lebih penting dalam konteks ini adalah sebagai imbuan tadi kita sudah gali luar biasa pengetahuan Pak Arjanda yang bisa kita share Arjanda terima kasih Pak banyak dan sukses selalu Pak selamat berkarya boleh closing statement ya Pak dari saya sedikit Bapak Ibu-Ibu adik-adik semua yang mendengar acara IPEC Voice ini kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan tadi atau data diru mohon saya tahu lewat Instagram atau lewat Facebook yang saya punya atau channel YouTube yang saya juga punya ambil yang baik dari apa yang saya bicarakan hari ini kalau dalam penyampaian tadi merasa sok tahu atau gimana mohon dimaafkan dan kita bisa insya Allah bisa berdiskusi baik dalam media apa media online ini juga kalau nanti pandemi sudah selesai kalau kita ingin bertemu lebih dalam tatap muka insya Allah saya berusaha untuk menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Bapak Ibu para pendengar pengerisah yang hadir pada atau mengikuti channel yang diasuh oleh Pak Wendy semua kru yang terlibat dalam acara ini Pak Wendy bahwa para senior yang ada di kru ini terima kasih atas undangannya mohon bimbingan mohon saran kalau bertemu saya nanti kelupaan mohon dimaafkan Pak mohon saya ditegur atau Pak saya pernah ketemu Bapak itu saja Pak terima kasih luar biasa Pak terima kasih banyak Pak saya boleh juga sedikit tambahin karena yang tadi Pak Tenda itu sangat filosofis memang benar sepakat sekali bahwa kita mencoba sharing pengetahuan yang sedikit ini bukan dalam arti kata kita tahu bahwa kita masih banyak kekurangan tapi kita ingin semangatnya apa yang kita punya kita kita berbagi nah bahwa itu ada kekurang sempurnaan tolong kita dikasih apa namanya dikasih input ya Pak sama-sama saya terima kasih sekali dengan penjalan dari Pak Canda karena ada sebagian kawan Pak terus sedang aja bilang aduh Pak Mendy ilmu saya masih terbatas kalau semuanya berpikir begitu kapan kita kita berbagi karena kita mungkin terbatas kita baru 70% tapi kan ada teman-teman yang baru 10-20% yang mengharapkan dibagi lah sharing ilmunya 10-20% sebisanya dengan semangat seperti itu kita sebenarnya melakukan itu Pak jadi sejalan sekali dengan ini Pak Canda terima kasih Pak terima kasih Pak Wendy terima kasih semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih